Wow, relate sekali ya dengan kisah percintaanku cuman dulu. Nyokap gue sih santai ya, namanya juga masih pacaran gitu. Jadi aku sering banget dapat curhatan soal gimana akhirnya mereka tuh harus fight untuk hubungan mereka. Apakah kalau gue terjadi sesuatu sama gue dan Flo di saat itu, apakah kita akan bertemu di akhirat apa enggak? Halo, aku Dela Dertian. Aku di film Akhirat A Love Story, berperan sebagai mentari. Nama aku Akmas Naomi, disini aku berperan sebagai Rafa. Halo, nama saya Tubo Gusali, saya berperan sebagai Arya. Hai, nama gue Farhan, disini gue berperan sebagai Peter. Halo, gue Raffel Persetia, sebagai Herman. Halo, nama saya Florence Giovanni, saya produser di film Akhirat A Love Story. Gue Jason Iskandar, gue penulis dan sutradara film Akhirat A Love Story. Duh, spoiler lagi. Film Akhirat A Love Story ini tentang dua orang sepasang kekasih yang berbeda keyakinan. Timur dan mentari. Mereka pun menghadapi masalah yang sama gitu, ditentang oleh orang tua. Suatu hari mereka terlibat kecelakaan, yang menyebabkan diri mereka tuh koma. Mereka berpetualang ke dunia akhirat. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka belum temukan sebelumnya ketika mereka menjadi pasangan saat mereka menjadi manusia. Dan harus mencari cara buat bersatu. Direkturnya itu Jason Iskandar, diproduksi oleh Kak Florence. Adipati Dolken sebagai Timur, kemudian ada Adela D'Artian sebagai mentari. Pasangan gue Mbak Foni, halo Mbak Foni. Pokoknya nanti ada banyak deh. Mentari itu dia seorang ilustrator. Dia punya pacar, yaitu Timur. Mentari dan Timur itu mereka pacarannya tuh backstreet. Bukan hanya perbedaan keyakinan di antara Timur dan mentari, tetapi juga perbedaan status dan perbedaan kepribadian. Dan Reva adalah sepupu sekaligus sahabat dari mentari. Sebenernya reman ini adalah jiwanya tua banget. Ya, sangat-sangat manja gitu lah intinya. Yang membedakan salah satunya adalah genre. Jangrenya romance fantasy gitu. Drama tapi ada a little bit of fantasy. Ini genre yang cukup unik di Indonesia karena belum banyak diangkat sih. Aku bahkan waktu pertama kali baca naskahnya tuh, wah ini sesuatu yang berbeda nih. Kayaknya nanti kalau misalnya kalian nonton, apalagi sama pasangan, akan mengeluarkan sebuah pertanyaan yang bakalan nentuin nih. Kalian bakalan makin kayak gini atau malah berantun. Kayaknya itu sih yang berbeda ini. Challenge membuat akhirat a love story sebenernya karena ini adalah ya tadi genre fantasy. Walaupun ini kita universe yang mungkin kita ciptakan sendiri, tapi balik lagi kan itu harus believable ya. Sudah sangat dipikirkan untuk membuat aturan, dan tanda kutip, aturan-aturan yang ada di film sesederhana mungkin, sejelas mungkin, dan bisa dipahami dengan cara semudah mungkin gitu. Terus yang kedua mungkin challenge-nya adalah membuat karakter yang mempunyai dua, selalu mempunyai dua sisi seperti manusia lah. Banyak banget mau dicertain semua nih. Bukan gue sih, jadi gue bisa ceritain semuanya. Pada saat aku casting dan pertama kali baca ceritanya, aku selilai lagi ada di dalam relationship yang beda agama. Wow, rilis sekali ya dengan kisah percintaanku cuman dulu. Mungkin agama pernah beda, tapi waktu SMP, nyokap gue sih santai ya, namanya juga masih pacaran gitu. Tapi waktu kuliah, gue pernah deket sama cewek. Ya kalau misalnya gue lanjutin hubungan ini, ya untuk gue gak bakal ada masa depannya. Jujur aja aku pribadi tuh gak pernah punya pengalaman ini, karena tuh aku cuma pernah pacaran sekali di hidup aku. Itu sama Jason, sutradaranya, dan sekarang kita udah nikah, jadi aku gak pernah punya pengalaman pacaran lain. Lumayan, lumayan rilis, dan kayaknya gak cuma gue doang deh yang ngerasain. Itu sih yang gue alamin dulu, tapi kalau misalnya kalian berpikiran kayak kak Dodot atau kak Della yang cinta itu universal, ya kalian bisa lanjutin. Tapi kalau untuk gue pribadi, I'm not that kind of person, so ya. Lucknya masing-masing aja. Jadi aku sering banget dapet curhatan soal gimana akhirnya mereka tuh harus fight untuk hubungan mereka. Dan memang banyak masukan-masukan yang menarik sih, karena apa yang mereka alami beneran terasa, apa namanya, pasti terasa nyata gitu. Aku cukup terbuka sama hal itu gitu, karena balik lagi kan pada dasarnya ini hubungan dua manusia ya, bukan hubungan dua agama gitu. Cuman ya aku penasaran aja kenapa harus dilarang dan ditentang oleh banyak orang gitu. Jadi aku merasa itu jadi concern aku sih, makanya aku tertarik banget mas bisa ngangkat ini. Ide akhirat love story ini sebenernya datang dari ketika gue dua minggu sebelum gue menikah. Apakah kalau gue terjadi sesuatu sama gue dan Flo di saat itu, apakah kita akan bertemu di akhirat apa enggak? Ya, gue pikir kayaknya menarik buat ditulis menjadi sebuah cerita gitu. Buat para remaja mungkin yang ingin mempelajari apa itu cinta sebenarnya Uci. Cinta-cinta sama yang punya konflik percintaan tentunya. Sedang galau, sedang merasakan hal yang serupa seperti timur dan mentari. Masing-masing keluarga dari pasangan yang berbeda agama. Sebenernya kan ini bukan cuman soal perbedaan agama ini, maksudnya semua perbedaan. Background keluarga, ekonomi atau apa, dan lain-lain itu kan menurut gue sensitif juga dan diangkat juga sebenernya di akhirat ini. Bapak atau ibu atau orang tua kalian juga bisa nonton juga sebagai mungkin ya referensi lah bagaimana menyikapi anak-anaknya Uwaw. Menurut gue cocok ditonton oleh semua orang ya, karena ini adalah modern fairytale gitu dongeng. Sebenernya cerita klasik yang tapi berlatar di Indonesia yang kontemporer gitu. Cinta adalah bahasa pertama yang kita pelajari gitu dari ketika kita lahir, itu yang pertama kali kita pelajari dari orang tua kita kan. Karena semuanya ngomongin tentang cinta dengan aneka ragam bentuknya gitu. Habis nonton tuh rasanya kayak penonton yang lain aja gitu, karena kan syuting udah lama kan. Yang kayak gue bilang tadi, di akhirat ini kita dibawa untuk berfantasi aja. Apa ya, film akhirat ini udah kita develop tuh sejak 2017 pertama kali ada. Dan ini sih, dan aku tersentuh gitu. Bahkan aku masih sedih gitu nontonnya. Dulu kan kalau SD dianggapnya akhirnya tuh kayaknya serem banget gitu kan, kayak gimana. Kalau kalian perhatiin detail kalimat-kalimat atau dialog-dialognya, itu sebenarnya berk sebenarnya. Tapi dibalutnya soft gitu. Gue pribadi gue baru nonton film Indonesia itu yang bikin gue nangis sebelumnya cuma satu. Dan ini yang kedua. Gue tentu berharap apa yang kita rasakan, apa yang kita tuangkan gitu di dalam film ini, bisa juga menyentuh ke sebanyak mungkin orang sih. Reminder lagi lah mengingat masa-masa kalian jatuh cinta seperti apa. Ya, kalau kalian penasaran sama kisah cinta timur dan mentari. Jangan lupa nonton film Akhirat A Love Story. Rilis 2 Desember. Di Bioskop Persayangan Anda. Sampai bertemu di akhirat. Sampai bertemu di akhirat.